Intro Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Intro Yang bulan November 2021 kemarin lumayan update Dengan event GIAS atau bahkan sempat hadir di sana Pasti tahu atau setidaknya pernah dengarkan Kalau pabrikan Wuling siap memulai gebrakan baru di industri otomotif tanah air Yaitu adalah tentang rencana perilisan beberapa mobil listrik mininya Yang sudah lebih dulu sukses besar di China Jika kita sudah sangat familiar dengan nama varian Hongguang Mini EV sebelumnya Maka satu varian lainnya yang juga akan rilis secepatnya adalah Wuling Baojun Kiwi EV Magenters Penasaran seperti apa sih spesifikasi lengkapnya? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut makin murah mobil listrik mungil Wuling Baojun Kiwi EV laris manis Versi dari Magenta Automotive Simak tampilan menarik Wuling Baojun Kiwi EV Simak tampilan menarik Wuling Baojun Kiwi EV Bernama Baojun Kiwi EV ini dibangun di atas platform baru Dan khusus untuk mobil listrik produkan Wuling yang disebut dengan G-Ace EV Atau Global Smart Electric Vehicle Bersama dengan satu varian lainnya yaitu Hongguang Mini EV tadi Saat kalian melihat mobil ini secara langsung di GIIAS kemarin Impresi pertama saat melihat penampilannya mungkin adalah tentang ada banyaknya aksen kotak di sekucur bodi Kemudian warna dual tone yakni hitam yang dipadukan dengan warna emas Juga begitu mendominasi keseluruhan mobil satu ini Baik eksterior maupun interiornya Bodi Wuling Kiwi EV sendiri juga terbilang unik Magenters disana bahkan tampak seperti ada tumpukan dua mobil Dimana bagian atas akan terpisah dengan bagian bawahnya Desain ini memang juga membuat Kiwi EV seakan terlihat lebih futuristik Apalagi dengan dimensi bodinya yang juga kecil Rasanya sudah seperti mobil kapsul masa depan yang sewaktu-waktu bisa mengganti roda dengan sayap lalu terbang Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan dengan info baru dari channel ini Kecil tapi seperti apa interiornya? Mobil ini Magenters memang terbilang mini banget Bahkan 11-12 dari varian Hongguang Mini EV Secara dimensi, Kiwi EV berdiri di atas ukuran panjang 2,89 meter Lebarnya 1,65 meter dan tingginya 1,59 meter Serta wheelbase-nya 2,01 meter Dimensi ini diketahui hampir mendekati ukuran small city car LCGC Seperti Toyota Agia atau Honda Brio generasi pertama Tapi sayangnya Kiwi EV lebih pendek dan juga narrow Sehingga tidak memiliki bagasi jika semua kursi ditegakkan Lanjut ke interior ya Kabin small EV termewah dari buling ini pun dirancang dengan desain modern minimalis Kempat kursinya pun dirancang berpostur tipis Namun dengan model semi-baked untuk menampung tubuh penumpang dengan nyaman Selain itu kursinya juga menggunakan bahan kulit sintetis yang terlihat mewah Tidak ada pula konsol tengah mengingat dimensinya yang sangat kecil Cockpitnya juga terlihat minimalis dengan pengaturan terpusat di depan pengambudinya Ceretau spesifikasi baterai dan performa buling Kiwi EV Dari versi yang dijual di China Ternyata Kiwi EV untuk varian Indonesia juga memiliki beberapa perubahan magenters Perubahan utama adalah dari baterai yang sebelumnya lebih besar Kini telah menjadi standar pada semua varian Kiwi Hal ini pun juga berefek pada jarak tempuh lebih jauh ya Selain itu peningkatan lainnya adalah fitur DC fast charging Yang bisa mengisi baterai dari 0 hingga 100% kurang dari 2 jam Dan 30-80% dalam waktu 1 jam saja Tidak lupa baterai yang disematkan pada Kiwi EV berkapasitas 31,9 kWh Baterai litium ion pospet tersebut diklaim mampu mendukung jarak tempuh hingga 305 km Berdasarkan pengujian NEADC Terakhir mobil ini pun juga dibekali motor listrik pada poros roda belakang Yang menghasilkan tenaga 54 HP atau 40 kW Dan torsi puncaknya nih hingga angka 150 nm Yang dapat disalurkan ke roda penggerak belakang dengan transmisi kecepatan tunggal Wah 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 makin keren aja ya Sekilas fitur dan prediksi harga Singkat soal fitur Mobil ini pun dikabarkan mengadopsi Baujun Telematic System 2.0 Magenters Ada pun fungsinya bisa untuk melakukan berbagai fungsi cerdas Seperti sistem interaksi suara dengan artificial intelligence Navigasi real time di jalan Fungsi WeChat dengan kontrol suara Manajemen cerdas oleh aplikasi seluler Dan pembaruan aplikasi Selain itu kalian juga bisa nih memonitor mobil ini lewat gadget Karena sudah memiliki konektivitas smartphone juga Terakhir yang paling-paling-paling unik Wuling Kiwi AV memiliki built-in power supply 220 volt Yang memiliki baterai mobil berfungsi sebagai power bank Dan menyoal harga mobil ini memang belum dikonfirmasi Magenters tapi di Cina sana Varian ini dijual dengan harga 154 hingga 174 juta jika kita rupiahkan Siapa sih yang excited menyambut wuling bau cun Kiwi AV Hayo angkat tangannya Share pendapat mari kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mario Bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya